Musik Polsek Sunggal tak butuh waktu lama untuk menangkap paman yang melakukan pembunuhan kepada keponakannya sendiri di Tanjung Selamat, Deli Serdang. Tersangka Supriyono ditangkap di dalam rumah kosong Tanjung Sari, Medan Selayang. Dari penangkapan dan pengembangan, polisi berhasil menangkap dua orang lainnya sebagai penjual barang curian berupa empat ponsel dan laptop milik korban. Pelaku yang sudah merencanakan niat buruknya langsung mendatangi rumah korban dan melihat korban yang ada di rumah seorang diri langsung dianiaya dan diperkosa. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pada tanggal 15 Oktober 2020, jadi kurang lebih sekitar 17-18 jam, pekan-pekan unit restrin Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan, pembunuhan, kasus perampokan, dan pemerkosaan. Jadi, sekitar pukul 04.00, ibu korban didatangi oleh saudaranya, yang dalam hal ini adalah tersangka. Jadi, ini adalah tersangka adalah aman daripada korban. Jadi, dikatangi oleh tersangka, tersangka meminjam uang. Meminjam uang ke kakaknya, yang merupakan ibu daripada korban, itu sekitar pukul 04.00, karena penangkuan tersangka dia terlibutan. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Terbrata TV, Salam, Terbrata. Terima kasih telah menonton!